Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Prani Duana Channel Channel yang membahas tentang Tanaman hias Ininya ruang hijau di daerah Perkotaan memang kerap membuat Mata tak segar Walaupun dari itu tak jarang orang Merawat tanaman hias di dalam ruangan Baik itu di rumah maupun di kantor Tambah lagi semenjak Go Green Lifestyle Populer belakangan berkebun Ikut menjadi tren Apabila Anda baru Mau mulai mengoleksi dan merawat Tanaman hias dan bingung harus Membeli tanaman jenis apa Sebaiknya Anda memberi tanaman hias Kesinian yang sedang populer Selalu menantikan Apa yang akan terjadi selanjutnya Banyak orang yang ingin Mengetahui tren tanaman hias Apa saja yang sedang populer Di tahun ini Mulai dari tren warna rambut Makeup yang akan populer Hingga tren tanaman hias di tahun ini Nah Tren tanaman hias 2023 sendiri sebenarnya Tak jauh berbeda dengan Tahun 2022 Booming sebelumnya Kini dicari-cari banyak orang Apa saja sih tanaman hias Paling laris di tahun ini Inilah 5 jenis tanaman hias Yang lagi tren Paling dicari dan paling laris Tapi seperti biasa Sebelum lebih lanjut Sebaiknya saya mohon Anda Like, subscribe, dan share Tayangan video berikut ini Terima kasih Dan selamat menonton Yang pertama Philodendron Philodendron Merupakan tanaman yang memiliki Banyak spesies Tantaran keindahan Untuk spesies Mikan sendiri Warna daunnya hijau Ke arah marun Bentuk dan warna-warni Daunnya Philodendron Banyak disukai Sebagai tanaman Penghias ruangan Tanaman hias gantung Atau Bisa ditanam Di taman Beberapa jenis Philodendron Yang viral Di antaranya Philodendron Pink Princess Philodendron Brazil Philodendron Florida Beauty Salam Pang Halim Halim �� tanaman hias yang kedua yang paling laris di bulan ini adalah tanaman yang dikenal dengan nama sekulen pelangi ini merupakan salah satu anggota keluarga kakus yang membuatnya unik adalah warna hijau dari tanaman ini yang sangat muda tunasnya memiliki warna kemerahan menyerupai bintil yang menambah keeksotisannya selamat menikmati selamat menikmati yang ketiga tanaman hias yang paling laku di pasaran dan paling dicari adalah Monstera tanaman yang lagi tren ini memiliki arti abnormal keherahan tanaman ini diberi nama tersebut Monstera merupakan salah satu tanaman hias yang booming sejak tahun 2020 beberapa jenis monster yang viral dan berharga cukup mahal diantaranya Monstera obrikwa, Monstera paligata, Monstera min harganya cukup mengurang isi kantong anda Tanaman hias yang keempat yang paling dicari dan banyak peminatnya pada bulan ini adalah String of Heart String of Heart String of Heart masuk dalam kategori tanaman sekulen String of Heart mempunyai bentuk daun yang unik dan memiliki ketebalan tanaman yang disebut juga seropegia woody ini cocok sekali ditempatkan pada pot gantung pada teras rumah untuk mempercantik kunian Anda bisa merawatnya dengan mudah dengan memperhatikan kelembaban dan tempatan pada area yang terkena sinar matahari Dan yang terakhir tanaman yang paling dicari paling laris penjualannya di bulan ini adalah alokasia Alokasia Azlani Alokasia Azlani mempunyai daun lebar serupa Monstera Alokasia Azlani merupakan tanaman hias yang mempunyai harga selangit Variasinya yang berasal dari Malaysia tersebut kerap kali dijual dengan harga berkisar antara 4 juta sampai 8 juta rupiah Tanaman indoor ini termasuk langka sebab sulit dibiarkan Selain itu penampilan dari alokasia Azlani begitu memikat Daunnya yang hijau gelap mengkilap dengan garis-garis berwarna ungu dan pink menjadikan tanaman ini begitu unik dan berbeda dari yang lainnya Nah itulah 5 jenis tanaman hias yang paling dicari di bulan ini Laris penjualannya dan banyak diburu banyak peminatnya Terima kasih anda telah menonton tayangan ini Terima kasih like, subscribe, dan komennya Selamat berarti kita kembali Terima kasih Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!